Film ini akan menceritakan tentang seorang pemuda yang awalnya diremehkan oleh semua orang Namun ternyata ia mewarisi kekuatan kungfu luar biasa dari ayahnya Jadi bagaimanakah cerita lengkapnya tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya Cementol Film ini dimulai dengan memperlihatkan sekumpulan orang yang terdiri dari beberapa kelompok perguruan kungfu yang sudah tewas Mereka semua ini mati karena dibantai oleh seseorang yang dijuluki dengan nama Setan Darah Setan Darah ini sendiri merupakan ketua dari sebuah kelompok mengerikan yang bernama Bulu Hitam Dan alasan dia membantai semua orang adalah karena ia ingin membuktikan bahwa beliau ini adalah orang yang terkuat di dunia perguruan Sementara itu beberapa master kungfu yang tersisa mencoba untuk menyerang Setan Darah Namun kekuatan mereka berdua tidak mampu untuk mengimbangi kekuatan dari Setan Darah ini Hingga saat salah satu master yang bernama Hung Chian terdesak Muncullah ketua dari kelompok cinggu yang bernama Huo Changkong yang datang membantu Kemudian terjadilah pertarungan luar biasa antara ketua dua kelompok yang terkuat di masa itu Saat Huo Changkong dalam keadaan terluka parah Ia memberikan seluruh kekuatannya kepada anaknya yang bernama Liu Jin Lalu menyuruhnya pergi Pertarungan pun dilanjutkan dengan Setan Darah yang memberikan serangan pukulan Dengan kekuatan penuh kepada Huo Changkong Cerita kemudian berlanjut ke 14 tahun kemudian Di sini kita diperlihatkan dengan sebuah restoran Di sana terlihat ada seorang pria bernama Xiaosa Yang sedang makan bersama dengan adik seperguruannya yang bernama Huo Min Selain mereka berdua Ternyata di restoran itu juga ada anggota dari kelompok bulu hitam Yang dipimpin oleh Leng Peng Yang terlihat sedang berdiskusi dengan beberapa ketua kelompok lain Karena diketahui jika kelompok bulu hitam telah menghabisi beberapa anggota dari kelompok-kelompok tersebut Namun di tengah perbincangan itu Beberapa ketua kelompok ini mengatakan Jika ketua dari bulu hitam yaitu Setan Darah adalah orang yang penakut Mendengar hal itu Leng Peng pun langsung marah besar Dan langsung mengerahkan pasukannya untuk menyerang anggota dari para kelompok tersebut Kekacauan itu pun membuat para pengunjung di restoran itu menjadi ketakutan Di sisi lain Huo Min yang melihat seorang anak kecil yang akan tertimpa sebuah patung besar Ia pun rela untuk melindungi bocah itu dengan mengorbankan badannya Untungnya patung tersebut dapat ditahan oleh seorang pria dengan kekuatan luar biasa Dan alhasil Huo Min dan juga anak itu pun berhasil selamat Dan ternyata pemuda itu adalah anak di awal film tadi Yang kini sudah tumbuh dewasa Pemuda ini bernama Liu Jing Di sini Liu Jing pun marah kepada Leng Peng Karena mereka telah membuat keributan dan mengganggu waktu makan Liu Jing Karena merasa diremehkan Leng Peng beserta anak buahnya pun langsung menyerang Liu Jing Namun karena memang Liu Jing ini memiliki kekuatan luar biasa Warisan dari sang ayah Ia pun dapat dengan mudah mengalahkan Leng Peng beserta dengan pasukannya Saat Liu Jing ini ingin pergi Ia tak sengaja mendengar jenis tinju yang bernama Huo Xia dari Shio Xia pun Lalu ia berhenti Kemudian ia menanyakan hal tersebut kepada mereka di mana tempat tinju tersebut Setelah itu mereka berdua pun pergi untuk mengantarkan Liu Jing ke tempat tinju tersebut Sementara itu di markas bulu hitam Setan darah yang masih belum sembuh Karena efek bertarung dengan Huo Changkong 14 tahun lalu Kini ia diterapi oleh seorang master kungfu bernama Babai Dan rupanya jika setan darah ingin sembuh sepenuhnya Ia harus mencari anak dari Huo Changkong yaitu Liu Jing Karena dulu Huo Changkong telah memberikan seluruh kekuatannya kepada anaknya itu Di tempat lain terlihat Liu Jing dan Shio Sha yang telah sampai di tempat balai tinju Huo Xia Dan mereka berdua pun meninggalkan Liu Jing disana sendirian Setelah itu Liu Jing pun masuk ke tempat itu Dan disana ia bertemu dengan seorang pria yang sedang menyapu Dari cara pria itu menyapu dan juga pergerakannya Liu Jing pun disini menyadari jika pria itu adalah master kungfu Dan ternyata pria itu adalah Huo Xia yang masih hidup Liu Jing lalu mengatakan kepada Huo Xia Bahwa kedatangannya kesini adalah karena ia mendengar Bahwa tinju Huo Xia memiliki banyak master Dan ia ingin menimba ilmu disana Liu Jing yang ingin mengetahui kehebatan Huo Xia Ia pun menyerangnya dan bertarung Diketahui jika Huo Min adalah anak angkat dari Huo Xia Sedangkan Shio Sha adalah merupakan muridnya Mereka berdua pun menyaksikan Liu Jing yang sedang bertarung dengan Huo Xia Namun pada akhirnya Liu Jing pun dapat dikalahkan oleh Huo Xia Lalu ia pun disuruh untuk pergi Sementara itu di markas bulu hitam Leng Peng berserta dengan yang lainnya terlihat sedang berlutut kepada Babai Kemudian mereka melaporkan jika mereka sudah dipermalukan oleh seorang pemuda Mendengar hal tersebut Babai kemudian menanyakan di mana tempat keberadaan pemuda tersebut Dan menyuruh mereka untuk pergi Saat Leng Peng akan pergi Tiba-tiba terlihat seorang pria gendut yang menarik Leng Peng dengan senjatanya dan langsung memakan Leng Peng Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa ketua kelompok yang sedang membahas rencana untuk menyerang markas bulu hitam Tiba-tiba mereka mendengar suara pertarungan Dan saat mereka mengeceknya ternyata anggota kelompok mereka telah dibantai semua Ternyata mereka semua dibantai oleh Babai dan juga pria gendut dan ada juga seorang pendikar wanita Kemudian Babai menanyakan tentang keberadaan Liu Jing kepada mereka Namun mereka ini tidak mengenali Liu Jing sama sekali Dan karena jawaban yang tidak diinginkan mereka pun harus kehilangan nyawa mereka Di keesokan harinya saat Huo sedang menyiram bunga Tiba-tiba Liu Jing datang dengan cara kurang sopan Kedatangan Liu Jing ini adalah mencoba lagi untuk berguru Kemudian Liu Jing menceritakan masa lalunya kepada Huo Ia bercerita bahwa dirinya adalah seorang anak yatim piatu Yang diangkat sebagai anak atau diasuh oleh sepasang suami istri saat ia berumur 5 tahun Dan di saat umur itu ia lupa dengan apa yang telah terjadi kepadanya Namun suatu waktu hal buruk terjadi kepada kedua orang tua angkatnya itu Beruntungnya dengan kekuatan yang diwariskan oleh sang ayah kepadanya Liu Jing pun berhasil menyelamatkan nyawanya Akan tetapi ia gagal untuk menyelamatkan kedua orang tua angkatnya itu Setelah mendengar cerita dari masa lalu Liu Jing Huo pun bersedia menerima Liu Jing sebagai muridnya Kemudian Huo membawa Liu Jing ke tempat para master kungfu berlatih Tapi tiba-tiba ia dibungkus dengan karung beras raskin oleh seseorang Ketika ia tersadar Liu Jing telah berada di sebuah tempat yang berbeda Dan karena ia mendengar suara seseorang Ia pun memasuki sebuah ruangan Guna untuk mencari asal dari suara tersebut Dan ternyata ruangan itu adalah tempat berlatih untuk murid gelombang pertama Tiba-tiba ia pun diserang dengan benda-benda keras ke arahnya Lalu muncul beberapa master yang langsung menyerang Liu Jing Saat itu ia tiba-tiba teringat dengan kejadian saat ibu dan ayah angkatnya dibantai Hal itu pun membuatnya menjadi sangat marah Tak lama kemudian Huo yang mengetahui jika Liu Jing mengeluarkan tenaga dalamnya yang sangat luar biasa Ia pun segera menghentikannya Dan karena kejadian tersebut Huo pun menyuruh Liu Jing untuk pergi dari tempat itu Beberapa waktu kemudian saat Liu Jing sedang melamun di tengah kota Tiba-tiba orang-orang disana yang awalnya ramai menjadi hilang dan suasana menjadi sepi Kemudian Tang Babai muncul disana untuk menemui Liu Jing Ternyata Tang Babai ini mengetahui jika Liu Jing Sedang mencari seorang master kung fu untuk berguru Karena Tang Babai ternyata telah mengambil sebuah kain miliknya Liu Jing pun bergegas menyerang Tang Babai Guna untuk mengambil kembali kain miliknya Setelah pertarungan ini Liu Jing kemudian meminta kepada Tang Babai untuk menjadikannya murid Dan karena hal tersebut adalah tujuan dari Tang Babai Ia pun menerima Liu Jing lalu membawanya ke markas bulu hitam Saya sudah saya belakas看看 Tidak Terima kasih atas